Intro Pertempat di gedung utama DPRD Kabupaten Bungo, Senin 25 April 2022, Bupati Bungo Haji Mahsyuri SPME menghadiri rapat paripurna DPRD Bungo dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bungo tahun anggaran 2021. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bungo, Jumari Adiwardoyo yang didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Bungo, Jumiwan Aguza SM, yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Bungo. Dalam rapat paripurna ini juga hadir Forkompimda, Asisten, Staff Ahli, Kemalau PD, Kabak, dan Kabundangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Haji Mahsyuri menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bungo terhadap LKPJ tahun anggaran 2021. Bupati mengatakan masih banyak target pembangunan yang harus dicapai dan diselesaikan ke depannya. Pemerintah Kabupaten Bungo, umkap Bumati Mahsyuri akan terus mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Selama sekali kami ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap rekomendasi yang sampai kepada DPRD Kabupaten Bungo terhadap laporan keturangan pertanggungjawaban dari KPJ Bungo tahun 2021. Menjadi catatan penting bagi kita bersama bahwa masih banyak target pembangunan yang harus dicapai dan kita selesaikan ke depannya, terlebih lagi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sangat bergantung dari kemampuan keuangan daerah yang kita miliki. Oleh sebab itu, siswa kita setelah perintah dari DPRD Kabupaten Bungo harus terus dijaga dan ditingkatkan dalam upaya mencari sumber pendanaan luar APBD, yaitu pendanaan sumber dari dana APBD dan lainnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bungo juga akan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan selesai daerah. Bupati mengajak semua pihak untuk terus bekerja keras dalam menjalankan pembangunan dengan tetap mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo. Selanjutnya, atas rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bungo, akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah sebagai salah satu dasar terbaik terhadap pembangunan. Tadi sudah sama-sama kita dengar ada beberapa saran yang harus dihenti ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Jadi saran yang disampaikan, kami sampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah memberikan saran ini untuk kebaikan pemerintah daerah berkebaikan kita di masa-masa yang kena. Terima kasih telah menonton!